Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soni Usna ini. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai pencegahan virus corona yang kali ini sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Oke, di sini saya akan melakukan edukasi di keluarga saya mengenai virus corona. Hari ini saya dan anak saya akan melakukan satu contoh untuk melakukan pencegahan virus corona. Dengan cara, yang pertama kita bisa melakukan menyampu di rumah. Yang kedua, kita bisa melakukan penyemprotan di sekiling rumah. Yang ketiga, kita bisa mencuci tangan. Kita kesabung. Nah, tadi yang saya lakukan bersama rumah saya, itulah cara singkat untuk mencegah virus corona tersebut. Oke, setelah saya melakukan edukasi tentang virus corona di rumah, di sini saya akan memperkenalkan minuman buatan untuk di rumah, yaitu infuset water. Ini saya membuat infuset water dengan menggunakan jambu. Tinggal masukkan ke dalam air dan jambunya dimasukkan. Dan di sini saya akan memperjelaskan hasil dari minuman infuset water tersebut. Infuset water tersebut bisa berfungsi untuk detoks alami, mencegah penuaan, melancarkan perencanaan, meningkatkan sistem imun, antioksidan, mengurangi stres, dan mengatasi peradangan. Oke, terima kasih dari video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 19 ya, penyakit ada disebabkan ku novel coronavirus atau 2019 NCOP, anu asalnya tina virus corona. Menurutkan manusia, bisa menyebabkan dari mulai penyakit peluh biasa, sampai penyakit anu mengerikan seperti SARS, MERS, dan virus seperti ini yang sedang terjadi. Jangan pernah, jangan menyambut kepotkan bila kita peluh biasa, ataupun itu corona-corona, jangan ya. Jadi, gejala awal dari corona, masa inkubasi virus dalam tubuhnya, adalah 14 hari. batu, sesak nafas, demam, 38 derajat salsius, serta nyari penggorokan. Dalam kasus lain juga, setiap penderita memiliki gejala yang berbeda-beda, dari mulai nyari penggorokan, hidung bersumbat, berteli. Gejala tersebut, berjalan secara bertahap, jadi setiap orang pun berbeda-beda. Nah, untuk menghindari penularan, ya kan penularan virus ini, dari droplet, yaitu tetesan kecil yang keluar seperti ketika batuk, bersin, serta, setelah kita meludah, jangan meludah sembarangan. Nah, untuk menghindari tetesan, agar kita tidak tertular, kita bisa melindungi diri kita, seperti menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, serta, mengonsumsi makanan yang bergiji seimbang, lalu menghindari bersosialisasi dengan apa lain, serta, apabila kita merasa sedikit, jangan keluar rumah, ataupun bisa menggunakan masker. Dan apabila kita memiliki gejala-gejala yang serius, bisa diperisakan ke pusat kesehatan terdekat. untuk lebih, nah, sesuai dengan instruksi pemerintah, kita di-lockdown dan social distancing. Nah, tujuan diadakannya social distancing ini, karena COVID-19 ini menjebar dengan cepat, dan melalui manusia ke manusia, maka diharapkan adanya social distancing ini, untuk menghindari, atau menghambat laju penularan, agar si penularannya. Infus water, Infus water tomat dengan wortel ini, bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh, sebagai sumber vitamin dan mineral bagi tubuh, juga sumber vitamin C, untuk menyehatkan mata, serta mengganti cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk Infus water nanas madu ini, dapat berguna untuk menurunkan kolesterol, menjaga ketahanan tubuh atau antioksidan, mengobati batuk ataupun filak. Terima kasih telah menonton! VIRUS CORONA Belakangan ini, Indonesia sedang digemparkan dengan yang namanya virus corona. Virus corona ini memiliki bentuk bulat, berdiameter 100 hingga 120 nanometer. Virus ini akan menular, jika orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Dan virus ini telah dideklarasikan oleh WHO, sebagai penyakit yang menular dan berbahaya. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini sangat diperlukan. Eits, tetap tengang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahannya dari sekarang. Yang perlu kita tahu, virus ini akan menyebar karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencuci tangan selama 20 detik secara keseluruhan. Artikel keseluruhan yaitu sampai sikut, membasu selasla jari, lapak tangan, bungkus tangan, sampai dengan bersih. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang, yaitu jarak yang dianjurkan 0 sampai 2 meter. Yang terakhir, hindari jabat tangan. Dengan jabat tangan, kita secara tidak sadar akan mentransfer virus dan bakteri itu secara cepat. Maka dari itu, berjabat tangan bisa digantikan dengan melambaikan tangan. Yang selanjutnya, ini tak kalah penting loh, kita harus rajin-rajin mengonsumsi impus water, karena impus water ini baik banget untuk stamina tubuh kita loh. Yang saya bawa ini, impus water dari campuran kunyit dan jahe. Yang ini apa? Yang ini campuran air sama tomat. Ya, tomato. Ternyata, impus water ini merupakan salah satu untuk mencegah virus corona. Untuk selain itu, impus water ini bisa menurunkan gula sebagai antivirus, antibakteri, antipungi, dan untuk perawatan kulit. Oleh karena itu, kita harus rajin mengonsumsi impus water ini dengan rutin, karena dengan ini kita bisa mencegah yang namanya virus corona. Apa? Eh tak mungkin. Oh, saya juga baru tahu ternyata ini sangat berguna untuk mencegahan virus corona. Oke. Jadi, jangan lupa konsumsi impus water setiap hari. Minum. Saya mau terima kasih. Saya mau terima kasih. Mau terima kasih. Ya, itu bisa. Water ini tak kalah penting juga loh. Ini sebagai menambah stamina kita agar tetap terjaga dan sehat. Apalagi yang saya buat ini, impus water dari kunyit dan jahe. Ternyata kunyit dan jahe ini dapat mencegah yang namanya virus corona. Selain mencegah virus corona, impus water dari jahe dan kunyit ini bisa sebagai kekebalan tubuh, merawat kulit, sebagai antimikroba, antijamur, antibakteri, dan sebagainya. Dan juga dapat menurunkan kadar kolesterol. Untuk itu, kita harus membiasakan diri untuk mengonsumsi impus water secara teratur supaya kita terjaga dari yang namanya virus corona. Oke. Hidup sehat bersama impus water. Hidup sehat bersama impus water. Jangan kemana-mana untuk kali ini agar tidak terkena virus corona. Nah, dan yang lagi di luar, tetap jaga kesehatan ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Akhir-akhir ini, dunia semakin digemparkan dengan meluasnya COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan virus ini telah menyebar ke penjuru dunia dengan waktu yang relatif cepat. Seperti yang telah kita ketahui, virus ini telah masuk ke Indonesia. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir untuk menghadapinya. Kita harus tetap tenang dan terus serta mencegah dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, teman-teman. Salah satu pencegahan virus corona yaitu dengan meminum infosid water yang terdiri dari jahe, kunyit, dan sereh. Memang apa hasilnya? Hasilnya yaitu untuk melindungi kesehatan jantung, antioksidan, mengatur diabetes, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, Apni. Infosid water ini juga selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bisa juga digunakan sebagai antimikroba dan antibakteri. Cocok banget kan buat sekarang untuk pencegahan virus corona. Silahkan bisa dicoba. Ternyata enak. Iya. Jadi, untuk teman-teman, untuk mencegah virus corona bisa dengan meminum infosid water ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi, virus corona ini terjadi pertama kali di negara Cina yang akhirnya mewabah ke seluruh dunia, termasuk ke negara Indonesia. Dan, akhirnya kita semua yang warga Indonesia di anjurkan untuk stay at home atau diam di rumah. dan kita juga harus tahu bagaimana cara mencegah terjadi, eh, mencegah agar tidak terinfeksi virus corona. Dengan cara yaitu yang pertama kita harus sesering mungkin mencuci tangan dengan baik dan benar dan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu yang kedua, kita memakai masker jika kita akan melakukan aktivitas di luar. Yang ketiga, hindari makan-makanan yang setengah matang, terutama pada daging. Yang keempat, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang kelima, kita harus banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, disini aku mau ngasih masukan nih buat kalian untuk mengkonsumsi infus water di rumah. Aku disini udah bikin infus water dari rempah-rempah yang isinya terdapat jahe, kunyit, dan kayu manis yang berhasiat untuk mengobati batuk dan pilek dan menjaga imunitas kita atau daya tahan tubuh kita agar tidak agar tidak lemah dalam menghadapi virus corona. Ini aku buat untuk nenek aku. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Inta Julianti. Disini saya membuat infus water dari buah apel. Manfaat dari infus water buah apel ini mencegah penuaan kulit, membuang racun dalam tubuh, membantu melancarkan sistem pencernaan dan hidrasi tubuh pengganti air putih. Nah, mah, jika ingin menurunkan berat badan, tinggal ditambah kayu manis saja. Bisa juga untuk pencegahan virus corona karena manfaat lain dari infus water apel ini meningkatkan daya tahan tubuh. Rasanya manis, mah. Karena ditambah sedikit madu. Kita juga bisa menambahkannya dengan madu. Enak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah sekarang lagi ramai-ramainya mengenai virus corona atau COVID-19. Untuk mencegah penularan virus corona kita perlu pencegahan dengan menggunakan masker saat pergian atau pergikan tepat ramai, mencuci tangan pakai air bersih dengan sabun, lalu mengkonsumsi sayur dan buah, jangan memakan daging hewan yang berpotensi dapat menularkan virus corona tentunya rajin berorohaga dan meningkatkan kekebalan tubuh dengan meminum infus water. Ini dari rempah-rempah yang isinya jahe, serai, dan kayu manis. Ini bermanfaat untuk mengurangi kolesterol, membantu meringankan nyerip perut dan meningkatkan kekebalan tubuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sekarang banyak ya di TV berita tentang corona di Indonesia udah banyak yang kena. Bahkan angka kematiannya tinggi. Iya, serem juga. Semoga di daerah kita nggak ada ya. Amin. Eh, kamu kan sekolah parmasi nih. Pasti tahu dong cara buat ngurangi resiko terkena virus corona ini. Iya sih. Tapi, nggak harus anak-anak parmasi atau tenaga kesehatan lainnya yang tahu mengenai cara mengurangi corona ini. Orang-orang kayak kita itu yang biasa harus banget tahu cara mengurangi agar angka yang terjangkit di Indonesia ini nggak tinggi dan kita harus bisa mengurangi dengan cara banyak kan tuh yang apa yang di-share di media sosial kayak gimana cara cuci tangan yang benar terus jangan ngumpul di apa di tempat ramai terus yang paling penting itu hindari kontrak yang pada penderita atau dengan penderita selain menjaga dari luar kita itu butuh sesuatu yang bisa jaga kita dari dalam nah aku punya ini ini itu infus water gunanya ini infus water itu untuk mendetox tubuh dan ini infus water ini aku pakai kunyit jahe sama sere dan itu berguna banget untuk menangkap virus corona karena apa karena ini kunyit dipercaya bisa menangkap virus corona karena mengandung kurkumin dan jahe itu bagus untuk kekebalan tubuh kan virus corona itu menyerang sistem kekebalan tubuh otomatis tubuh kita itu harus kuat dengan salah satunya mau sunsi jahe ini dan serai ini juga banyak nutrisinya kita yang kekurangan nutrisi dari misalkan kita kurang makan sayur apa buah buah-buahan bisa diganti sama infus water ini itu bagus banget walaupun kurang enak rasanya tapi berjuta manfaat aku coba ya enak oh iya ini kamu nanti kasih tau keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu cara buat menangkapi selamat menangkapi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kukriya Blanca Dan kakak saya Levan Disini kita akan membahas tentang Pencegahan virus corona Baru-baru ini virus corona Tengah mewabah di Indonesia Nah salah satu pencegahannya Yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh Daya tahan tubuh Dapat ditingkatkan dengan cara Satu menjaga kebersihan diri Yaitu dengan cara Mandi dua kali sehari Dan cuci tangan Menggunakan sabun Langkah-langkah cuci tangannya 20 detik Kedua Menjaga kebersihan lingkungan Dengan cara Membersihkan tempat tinggal Dan membuang sampah pada tempatnya Ketiga Menjaga kesehatan Yaitu dengan cara Tidur yang cukup Olahraga yang baik dan aman Seperti Yoging di dalam rumah Yoga ataupun menari Hindari asap rokok Dan tidak merokok Selanjutnya Minum air putih 18 per hari Makan juga makanan yang bergizi seimbang Selain makanan yang bergizi seimbang Makanan pun Harus dimasak Dengan kematangan yang sempurna Nah salah satu contoh penjagaannya Yaitu dengan Infus water Infus water ini dapat Dapat meningkatkan daya tahan tubuh Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini Hermawati Dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips Untuk menjaga virus corona Saat ini di Indonesia Virus corona Atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 Sedang marak Dan banyak menular Dan menimbulkan banyak kematian Saya punya tips Untuk menjaga virus corona Yang pertama Gunakan masker Apabila batuk atau Vila Jika batuk Gunakan etika Seperti menutup Mulut Atau bersin juga Hindari kontak langsung Dengan orang Seperti bersalaman Hindari kerumuyan Atau kelompok Untuk orang Dan usahakan Tetap berdiam diri di rumah Jika sekiranya Urusan tidak terlalu penting Bercuci tangan Dengan bersih Juga mengonsumsi Makanan sehat Dan berbicu Bisa juga mengonsumsi Infus water Ini saya punya Satu infus water Ini infus water Dari jahe Kumit Dan seret Infus water ini Bisa digunakan Untuk menjaga virus corona Dan juga untuk menjaga Kekebalan tubuh Menjaga sistem imun Juga menambah Napsu makan Nah ini ada Infus water Dari kunit Jahe Dan seret Ditambah dengan gula Bisa menjaga Kekebalan tubuh Sistem imun Dan Mencegah dari virus corona Bisa dicoba Mama Toba minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lucy Puna Masari Dari kelas 12 Parmasi Akan menjelaskan Tentang infus water Dari jahe Kunit dan seret Terus ini manfaatnya buat apa Manfaatnya Untuk mengurangi kadar kolesterol Terutama kolesterol LDL Dan untuk melindungi jantung Oh bayi, dewasa sama saja manusia, ibu famil, ibu menyusui takut jangan takut karena ada beberapa pencegahan yaitu salah satu paling pencegahan yaitu dengan mengkonsumsi kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Syedris Jantri dan ini masaya saya disini akan menjelaskan sedikit tentang covid-19 yaitu corona, hit dan virus yang terjadi pada tahun 2019 corona virus ini menyebabkan sistem pernafasan virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan yaitu China ada pun seseorang yang terkena virus corona mempunyai gejala seperti demam, batuk sesak nafas ada pun ada pula pencegahannya yaitu sering bercuci tangan sering menggunakan masker tidak berkontak langsung dengan si yang penderita yang mempunyai virus corona saya di rumah seling melakukan pencegahannya yaitu dengan membuat ramuan dari tanaman yaitu jahe kurma dan sereh khasiatnya untuk meningkatkan tubuh mencegah batuk saya cilda sundari dari kelas 12 farmasi ingin memaparkan infus water dari sereh jahe dan kunyit jadi infus water ini berguna untuk menurunkan kadar kolesterol melindungi jantung dan untuk untuk daya tahan belakangan ini virus corona sangat menggemparkan berbagai belahan dunia Indonesia adalah salah satunya tapi kalian tidak boleh takut kalian harus selesapada tenang jangan panik mentakalah penting yaitu dengan menjaga kesehatan olahraga yang teratur tidur yang cukup menjaga asupan makanan yang bergizi dan sehat dan salah satunya yaitu dengan rutin minum infus water water dari kunyit sereh dan jahe ini sangat bermanfaat untuk melawan virus-virus jahat salah satunya yaitu virus corona yang sedang mewabah pada saat ini karena infus water ini banyak sekali manfaatnya salah satunya yaitu meningkatkan imunitas tubuh artinya adalah melawan virus-virus jahat yang menyerang tubuh kita yang kedua yaitu melindungi jantung meningkatkan kekebalan tubuh bagus untuk kulit nyeri dan radam sebagian dioksidan mengatur tekanan darah tinggi membakar lemak menyembuhkan pil dan flu mengurangi bom nebut serta detoksifikasi racun dalam tubuh kita jangan lupa menikmati info satarnya jangan lupa menimum infus water serai kunyit dan minjahe kamu ketahui ya manfaat dari infus water ini yaitu untuk mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh kita untuk melawan virus karena ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita daya tangan tubuh menjadi lebih kuat dengan infus water ini dan juga yang sedang melabah saat ini yaitu virus corona dapat diatasi dengan ini dicegah dengan infus water dari lempah-lempah ini tidak berjabat tangan dengan orang lain mencicip tangan dengan seri dengan benar adalah salah satu mencegah virus corona dan juga ini adalah mencegahan virus corona assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kan sedang marah-marahnya virus corona atau yang disebut dengan covid-19 yang berasal dari wuhan untuk menghindari kita agar tidak tertular dari virus corona kita perlu melakukan pencegahan dini seperti dengan menggunakan masker masker ini saya gunakan untuk ketika saya keluar ruangan untuk pencegahan dini dari virus corona dan mencuci tangan sebelum makan kurang lebih selama 20 detik dengan baik dan benar menggunakan sabun agar kita tidak tertular dari virus corona kita perlu meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara meminum infus water infus water ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh infus water ini terbuat dari sereh daun salam dan kada padu manis selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh infus water ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan mencegah kanker sumber vitamin A B dan B kompleks please cobain kamu juga bisa membuat bahan-bahannya mudah didapat karena rempah-rempah itu selain bisa digunakan untuk bumbu dapur juga sangat berhasil untuk kesehatan rempah-rempahnya sangat rasa sekali yang dapat saya sampaikan mari kita gemar meminum intus water untuk menjaga kesehatan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari mana Pak? dari air habis cuci tangan karena sekarang sedang musim-musimnya Corona ya Pak bagaimana cara Bapak untuk mengatasi Corona pertama tinggal di rumah kalau tidak perlu perlu amat iya sering cuci tangan dan jaga kebersihan selalu jaga imunitas tubuh oh iya betul sekali Pak harus jangan pesan-pesan cuci tangan kalau misalkan sakit harus pakai masker jangan berdekatan dengan orang juga jangan keluar rumah kalau sebisa mungkin jangan juga berjabat tangan kita harus menggunakan tangan juga menjaga imunitas tubuh dengan ramuan ini ini namanya impus water dalamnya ada kunyit jahe dan seret ini manfaatnya untuk menjaga kekebalan tubuh juga katanya bisa untuk diabetes juga bisa untuk detok tubuh juga bisa karena sekarang lagi musim ini juga bisa dipakai bagaimana paris tersebut anggap kalau misalkan impus water ini di lindung setiap hari insya Allah bisa meningkatkan sekebalan tubuh kita agar terhindar dari virus corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan menjelaskan tentang corona anda tahu gak korona itu korona itu kan yang virus itu kan tau gak asalnya dari mana kita tahu asalnya itu kan dari awan rian itu jadi dari awan rian itu dari negeri cina dari negeri cina itu kan jadi musim sini itu binatang-binatangnya melihat salah satunya kelelawan beton fungsi itu cara langsung si kelelawan ngetek tak lagi konstruksi ada virus virus yang terdapat di kelelawan itu namanya itu corona nah jadi sebar itu karena kan si virusnya itu mudah jadi ngetek jadi mularnya itu gampang nah Ahmad tahu gak gejala-gejala terkenal virus corona kelelawan gak tahu nah gejala-gejala ngetek kayak demam gitu sepele gitu kita jadi harus segera gitu dicek ke dokter bisik gitu ya tapi nah tahu gak pencegahannya gimana kita harus cuci tangan pakai sabun setiap setiap kali gitu ini mau beraktivitas kita cuci tangan pakai sabun terus pakai masker terus jaga pola makan juga terus kebersihannya dijaga di setiap rumah terus gak tahu gak cuci tangan yang baik dan beranggungan enggak jadi cuci tangan gini doang gitu jadi cuci tangannya kalau kita juga harus menghemat air terima kasih telah Terima kasih.